Kecewa dengan kondisi tempat membuangan akhir TPA Cipayung yang sudah overload, puluhan kader PDI Perjuangan menggelar aksi buang sampah di depan kantor Wali Kota Depok. Mereka membuang puluhan karung sampah di kantor Wali Kota sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan masalah sampah di Kota Depok. Kader PDIP ini membawa mobil bak terbuka yang berisi tumpukan sampah dan meletakkan sampah tersebut di halaman kantor Wali Kota Depok minggu siang. Aksi tersebut ditujukan agar pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan overload sampah di TPA Cipayung yang tak kunjung selesai. Mereka juga menyuarakan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebelumnya, tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok kembali menutup pelayanan bagi kendaraan pengangkut sampah selama dua hari. TPA Cipayung menutup pelayanan mulai 10 Agustus hingga 11 Agustus 2024 dan kembali dibuka pada 12 Agustus 2024. Kondisi TPA Cipayung yang overload sangat mengganggu karena bau busuk menyengat, lalat beterbangan, serta potensi terjadinya bencana lingkungan semakin mengancam. Harapannya adalah pemerintah itu betul-betul memberikan solusi. Pajak sudah diambil dari warga. Kenapa musuh ada penghutan lagi? Sampahnya tidak diurus. Sebentar begini loh, ini kan sampah soal yang secara teknologi sudah bisa disusankan oleh tempat-tempat lain. Oleh Surabaya sudah bisa jadi listrik. Di Banyumas sudah jadi bahan bakar untuk pabrik. Banyak kok kota-kota bisa memelola sampahnya dengan baik. Kita kata smart city. Apa yang smart dari ini semua? Aksi buang sampah di kantor wali kota Depok berlangsung dengan tertib lantaran diawasi sejumlah personil Satpol PP kota Depok. Mereka berharap agar tuntutannya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Biski, AI News melaporkan.